Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Deyan The Fans Kali ini, Deyan mau mencoba membuat ilustrasi peristiwa tertabrak nyangkot oleh KRL di daerah Depok pada hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023 sekitar pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat Peristiwa tabrakan ini sempat ramai di media sosial dan juga mengakibatkan kemacetan di lokasi tersebut karena banyaknya orang yang ingin melihat setelah kejadian itu Deyan membuat ilustrasi ini berdasarkan beberapa berita dari media online Namun, Deyan mohon maaf jika tetap ada kesalahan atau ketidaksesuaian Pada saat itu, hari Jumat pagi tanggal 16 Juni tahun 2023 Di daerah Depok, khususnya di wilayah Jalan Rawa Indah sedang turun hujan Diperkirakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat Sebuah angkot jurusan Terminal Depok, Depok II, sedang melaju dari arah barat menuju ke arah timur Yaitu dari Jalan Rawa Indah ke arah Jalan Raya Citayam Angkot dengan nomor polisi B2601 OG Saat itu, dalam keadaan kosong setelah mengantar pulang rombongan pengajian Sebelum tiba di Jalan Raya Citayam Terdapat perintasan tidak resmi antara stasiun Citayam dan stasiun Depok Dan pada saat itu, angkot melaju mendekati perintasan tidak resmi itu Ketika tidak ada kereta yang akan melintas Maka angkot tersebut segera akan melintasi rel perintasan itu Namun, saat akan melintas, penjaga perintasan mengingatkan Jika angkot terlalu rendah atau terlalu ceper Sehingga dikhawatirkan akan menyangkut saat melintasi rel kereta Tetapi, sopir angkot tersebut tidak menghiraukan Dan tetap berusaha untuk melintas Dan ketika di tengah rel, benar terjadinya Bagian bawah angkot tersangkut di rel Dan menyebabkan angkot terjebak dan tidak dapat bergerak di tengah perintasan kereta Sopir beserta warga berusaha untuk mendorong angkot tersebut Agar dapat terlepas dan keluar dari tengah rel kereta api Namun, setelah kurang lebih sekitar 10 menit berusaha Angkot tersebut belum berhasil untuk dikeluarkan dari tengah rel perintasan kereta api Persamaan dengan itu Berdasarkan jadwal reguler KRL 1187 Relasi Stasiun Citayam ke Stasiun Jakarta Berangkat dari Stasiun Citayam pada pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat KRL 1187 pun melaju menuju ke perintasan Di mana angkot yang masih terjebak di tengah perintasan rel kereta api Dari kejauhan, terlihat KRL 1187 melaju menuju ke arah angkot Sehingga warga dan sopir segera pergi meninggalkan angkot yang masih terjebak KRL 1187 yang melihat jalurnya tidak aman Segera mencoba melakukan pengereman Namun, karena jarak yang sudah sangat dekat Angkot tabrakan pun tidak dapat terhindarkan Pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat Setelah tertabrak KRL Angkot terseret sekitar 50 meter sebelum terhenti Akibat dari tabrakan ini, angkot mengalami kerusakan berat Dan menyebabkan beberapa perjalanan KRL mengalami keterlambatan Dan, dari informasi media dikabarkan Bahwa setelah peristiwa ini Perlintasan liar di Jalan Rawa Indah dilakukan penutupan Sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 Sampai disini ilustrasi peristiwa tabrakan KRL dengan angkot Di Depok pada tanggal 16 Juni tahun 2023 Semoga kecelakaan seperti ini tidak terjadi di kemudian hari Terima kasih sudah menonton video ini Dan nantikan video menarik lainnya di channel Deandrel Fats Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini